Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel kami Rosela Bunga untuk kali ini saya akan memberikan video mengenalkan hasil tanian-tanian dari saya ya tanian-tanian anterium ya khususnya tanaman hias ini hasil dari sleding anterium corong yang kita silangkan dengan papilaminum red stem yang kemarin nama teman saya yang ada disana untuk mas Tommy terima kasih banyak yang sudah kasih nama yang sudah kasih panggilan untuk hasil tanian saya yang dikasih nama anterium Rosela ya teman-teman oke teman-teman mari saya tunjukkan hasil tanian saya anterium Rosela kita akan melihat lebih detail ya teman-teman dari tanaman dari tanian saya ini oke teman-teman mari kita lihat nah ini ya teman-teman nah ini dia mempunyai daun hijau dan uratnya elegan seperti ini ya teman-teman dan juga dia mempunyai kerut daunnya keras teman-teman ya nah ini ini daunnya keras sekali ya nah ini usia satu tahun lebih ya ini usia satu tahun lebih sudah mulai belajar tongkol pertama ya ini nah dan untuk sampai detik ini dengan rawatan seperti ini ini panjang daun sudah 34 cm teman-teman ya terus lebarnya 18 lebar 18 terus ketinggian ketinggian 40 ya nah untuk anterium rosella ini ya teman-teman nah dia mempunyai batang bulat ya agak kecoklat-coklatan ya seperti ini ya nah agak kecoklat-coklatan seperti ini dan daun bawah daun bawahnya seperti ini teman-teman nah dia mempunyai urat-urat seperti ini ya untuk daun bawahnya nah ini dia mempunyai lubangan daun seperti ini ya dia mempunyai tongkol seperti ini tongkolnya juga agak kecoklat-coklatan ya teman-teman jadi untuk batang-batang tongkol ini agak kecoklat-coklatan batangnya juga agak coklat-coklatan ya nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini hasil tanian-tanian dari saya dari sledding anterium dorong dengan papi laminum red stem ya kebetulan saya menempatkan ada dua jenis ya teman-teman cuma yang yang paling banyak suatu jenis ini yang satunya ini ya teman-teman terus yang satunya ini teman-teman nah nah ini ini yang satu dia mempunyai versi seperti ini dia daunnya dominan ke atas ya nah ini kemarin putih-putih ini kita semprot sama antrakol ya teman-teman sama bungisida nah ini dia mempunyai urat-urat seperti ini cuma dain dia naik ke atas ya daunnya terus dia mempunyai batang hijau tua ya batang hijau tua nah terus di setangnya daun ini dia bulat tapi agak bergerigi ya jadi setengah kotak ya jadi setengah kotak seperti ini nah itu kan kelihatan setengah kotak ya dia punya bonggol seperti ini dan daun bawahnya daun bawahnya seperti ini ya teman-teman kalau ini karakternya masih banyak yang ngikut ke corongnya ya teman-teman ke browninya ya ini nah ini jadi saya mempunyai dua versi ya teman-teman untuk antrium tanian saya dari induan corong saya kawinkan dengan papilaminum batang nah ini jadi ada dua versi yang satu ini yang satu ini ya teman-teman mungkin teman-teman disana barangkali berminat ingin memiliki hasil tanian-tanian saya silahkan hubungi kotak saya yang sudah ada di deskripsi dan satu lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe yang selalu ngikuti video-video dari saya terima kasih banyak dan untuk yang belum subscribe monggo di subscribe biar saya lebih giat lagi membuatkan video-video yang mungkin sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jadi gini teman-teman ya jadi untuk hasil tanian saya ini ini titik kelebihannya satu rawatannya gampang rawatannya mudah nah ini dengan media-media seperti yang sudah saya berikan di tutorial-tutorial saya saya mengutamakan media daun bambu dengan bubuk kandang dan cekem bakar ya teman-teman seperti ini ya Alhamdulillah kondisinya ya maksimal juga dia enggak rewel dengan warna-warna yang elegan dan dia mempunyai postur-postur yang tegas ya teman-teman enggak seperti ini ini sangat cocok menghiasi di tempat-tempat teman-teman di sana ya barangkali teman-teman berminat monggo silahkan di order bisa hubungi di kotak kami yang sudah ada di depresi ini hasil dari ketelatenan saya ya teman-teman saya bisa membudidaya mempunyai hasil-hasil seperti ini saya sudah bersyukur ya untuk sekelas saya sudah mempunyai hasil tanian-tanian seperti ini itu sudah suatu kanugerahan untuk saya ya mudah-mudahan hasil tanian-tanian saya banyak peminat dan laku di pasaran nah ini jadi ya itu tadi teman-teman ya jadi bentuk karakter dari hasil tanian saya untuk antirum corong ekvabilaminum yang sama teman saya mas Tommy dikasih nama rosella antirium rosella ya teman-teman jadi biar enak kalau kita cari cari antirium rosella jadi seperti ini ya teman-teman antirium rosella keadanya seperti ini kondisinya seperti ini dan mungkin teman-teman berminat monggo silahkan hubungi di kotak saya yang sudah ada di depur oke teman-teman mungkin untuk video kali ini saya hanya bisa apa ya memberikan atau memperkenalkan hasil tanian-tanian dari saya jadi ya seperti ini teman-teman ya mungkin untuk selanjutnya semoga saya bisa tani lebih maju lagi bisa menciptakan barang-barang yang lebih berkualitas lagi oke teman-teman saya akhiri dulu sampai disini video-video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati